hai oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh semangat pagi warga belajar di seluruh nusantara berikut akan saya sajikan video panduan penggunaan aplikasi kuisis yang digunakan dalam pembelajaran terima kasih bapak ibu yang sudah berpartisipasi di video tutorial pemanfaatan aplikasi kuisis ini jangan lupa like dan subscribe channel ini sehingga kami dapat terus termotivasi untuk membuat video-video panduan dalam pemanfaatan aplikasi berbasis android untuk pembelajaran untuk menggunakan aplikasi kuisis kita ada dua pilihan dah Oh yang digunakan sebagai guru ada juga yang menggunakan sebagai siswa nah terutama buat bapak ibu guru yang ingin meng-input soal maka kita harus masuk login dengan email kita oke langsung aja ke tkp kita menuju ke browser silahkan eh bapak ibu mau masuk dengan browser yang diinginkan di dalam tempat ibu disini saya pakai internet explorer oke kita bisa masuk melalui Google lalu diketik disini ada beberapa pilihan ada kuisis.com join terus kuisis.com login nah kita akan memilih kuisis.com login ya kalau join ini untuk siswa ya untuk guru masuknya di login ya diklik atau bisa kita langsung aja untuk cara masuk yang kedua langsung aja di menu bar nya ketik kuisis.com ya nah tampilan seperti ini kita pilih login oke untuk masuk ke kuisis via web sebagai guru kita wajib memiliki akun Google ya atau minimal email yang kita masih ingat atau hafal passwordnya oke masukkan email eh misalnya ini akun saya ya kemudian masukkan passwordnya kita pilih login 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 lalu kita login dengan Google kita atau email kita oke silahkan masuk dengan akun Google kita kalau misalnya kalau misalnya belum ada belum muncul seperti ini di laptop ibu bapak ya ibu bapak bisa pilih di bawah gunakan akun yang lain ya diklik nah kemudian masukkan emailnya lalu passwordnya kemudian berikut ya saya back kembali ke tadi saya pilih nah tampilannya seperti ini bapak ibu ini eh saya sudah setting ke bahasa Indonesia kalau misalnya bapak ibu tampilannya masih bahasa Inggris bisa masuk di pengaturan ya atau setting nah disini ada pilih nah disini ada pilihan bahasa supaya mempermudah kita membuat soal bagi bapak ibu yang belum menguasai bahasa Inggris oke saya kembali ke bahasa Inggris dulu ya ini tampilannya sama dengan bawaan awal ya seperti punya bapak ibu nah untuk setting ke bahasa Indonesia bapak ibu pilih setting kemudian di language dirubah ke bahasa Indonesia ya kemudian bapak ibu ada beberapa menu di sebelah kiri ya temukan kuis temukan kuis ini kita bisa menggunakan soal yang sudah di input orang lain selama soal itu terlihat oleh publik nah kita tinggal cari aja disini misalnya saya ingin mencari soal atau diketik IPA kelas 4 ya ini beberapa soal yang sudah digunakan oleh akun akun yang lain atau para guru yang lain kita bisa menggunakan soal ini ataukah kita membuat soal versi kita sendiri nah kali ini konsen kita pada video tutorial ini adalah membuat soal versi kita ya berarti kita harus memilih buat kuis baru tapi saya perkenalkan dulu ya menu di sebelah kiri temukan kuis kemudian ada kuis ku 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 atau my quizzes ini eh adalah kumpulan soal atau sejenis bank soal yang pernah kita buat atau kita input atau pernah kita live kita ujikan kepada siswa oke bisa dilihat ini beberapa soal-soal saya yang pernah saya ujikan untuk siswa seperti ini manfaat menu kuis ku kemudian hasil ya ini beberapa kali live bisa dilihat hasilnya akurasinya terus total pemainnya berapa orang tampilannya ada disini next terus ada berapa kali pemainan kuis yang telah kita live kemudian kelas baru nah ini sesuatu yang baru di di kuis di aplikasi kuis yang di update terakhir nah disini kita bisa membuat kelas kelas yang mana kelas itu sudah tersinkron dengan gurunya jadi siswanya udah tersinkron dengan gurunya nah ketika live kita tidak perlu lagi untuk mengirim kode join atau join ID ke siswa kita bisa langsung melalui kelas tapi ini jarang digunakan karena sedikit ribet ya setiap siswa atau kita harus harus kerjasama dengan orang tua yang mana mereka harus memiliki email ya dan akunnya harus aktif kemudian ini menu koleksi terus ada sama ya kemudian profil kita bisa mengganti identitas profil kita misalnya seperti yang tampil ini punya saya kita bisa merubah nama atau mengedit foto ya ya semuanya ada disini kemudian pengaturan ini settingan aplikasi untuk merubah password menghapus akun ya kemudian disini adalah ada look atau keluar ya oke kita ke untuk membuat kuis baru silahkan Bapak Ibu pilih buat kuis baru ya kalau ini dalam bahasa Inggris maka ini tidak seperti ini ya tulisannya nanti disesuaikan berubah dulu bahasa Indonesia ya terus buat kuis baru akan tampil pemberatuan seperti ini Bapak Ibu beri nama kuis misalnya soal latihan IPS kelas 6 ya pilih subjek yang relevan atau soal ini akan dikelompokkan dalam kategori apa di sini saya misalnya memilih geografi karena IPS atau bisa sejarah geografi dan sejarah misalnya kemudian selanjutnya oke kita akan dibawah kesini kita bisa mengatur dulu di tab sebelah kanan ataukah nanti setelah soal selesai ya kita nanti diatur disediakan ya sekarang pilih buat pertanyaan baru nah ini tampilan dimana kita membuat soal dan pilihan jawaban serta kunci jawaban menunya di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini ke layout atau tampilan handphone siswa atau tampilan dimana soal itu ketika muncul di handphone ya Nah untuk membuat soal kita boleh mengetik secara manual ataukah boleh kita mengambil soal yang sudah tersedia di Microsoft Office Word misalnya nah kali ini saya sudah siapkan soalnya di Microsoft Office Word kita akan mencoba membuat 5 soal untuk latihan kali ini nah pertama saya kopikan dulu soalnya masuk lagi ke kuisis lalu dipaste ya nah ini soalnya akan muncul di kanan seperti ini ketika soal ini tampil di HP maka tampilannya seperti ini ya kemudian pilihan jawaban saya copy A kemudian B di copy lagi langkah ini dilakukan ketika soal itu sudah ada di Word kalau misalnya belum ada ya kita terpaksa harus mengetik secara manual Oke poin D nya saya ambil setelah itu pastikan dulu apakah option yang kita pilih itu hanya empat misalnya A B C dan D ketika soal ini misalnya berlaku untuk jenjang tingkat SMA otomatis biasanya di SMA sama pilihan jawabannya ada sampai E5 maka kita tinggal klik ini aja tambah pilihan jawaban ya maka akan menjadi lima jawaban tapi karena soal ini berlaku untuk jenjang SD saya biasanya menggunakan empat pilihan jawaban ya saya hapus hapus opsinya disini oke setelah itu tentukan kunci jawaban ya misalnya ini kunci jawaban di A ya saya kemudian tentukan waktu penyelesaian soal ini soal ini dilaksanakan oleh siswa dalam waktu berapa detik atau menit nah ada pilihan beberapa pilihan di bawah pemilihan waktu ini disesuaikan juga dengan tingkat berpikir anak atau tingkat level soal kalau misalnya soal yang kita sajikan berada pada level penelaran atau analisis otomatis soal itu membutuhkan waktu yang agak lama ya tapi kalau misalnya soalnya hanya berada pada level C1 C2 yang hanya ringgel sama restate mengingat atau menyatakan kembali apa yang diingat otomatis soal itu tidak terlalu membutuhkan waktu yang terlalu lama ya misalnya untuk kategori soal ini menurut saya misalnya saya tentukan empat lima detik setelah itu di atas ini ada pilihan jawaban tunggal atau oh ini multi ya ya pilihan kamu ini multi jadi apakah kunci jawaban itu ada pada satu option ataukah dua option nah kalau misalnya yang dibutuhkan hanya untuk satu option aja berarti disini pilih jawaban tunggal oke tapi biasanya untuk pilihan ganda kita itu hanya menggunakan satu kunci jawaban setelah itu bapak ibu kita simpan oke soal pertama telah selesai sekarang kita beranjak ke soal nomor dua klik tanda plus atau tambah ya cara memasukkan soalnya juga sama seperti tadi langkah-langkahnya sama kita copy jika soal itu sudah ada kita pas di menu soal kemudian kunci jawabannya ada beberapa trik copy paste ya supaya tidak masuk keluar word dan browser saya langsung aja semuanya ini trik aja kemudian saya past di option A nah ininya saya kosongkan atau backspace kemudian saya blok sampai bagian atas lalu cut ya A nya saya hapus di option kedua saya past di hapus B nya C dan D nya saya potong atau saya cut ya ya ini trik saja supaya jangan kita masuk keluar pindah-pindah dari satu jendela dari browser ke word ya ya kita bisa copy sekalian semua dengan cara memotong penggalan-penggalan soal dan pilihan jawaban oke karena soal nomor dua kunci jawabannya di D maka saya centang di pilihan jawaban keempat atau D nah saya menalar dulu sebelum memilih simpan berapa kira-kira waktu yang bisa ditempuh siswa dalam melaksanakan soal ini misalnya ini waktu maksimal oke misalnya menurut saya soal ini diselesaikan dalam waktu satu menit maka saya memilih adalah 60 detik oke kemudian simpan setelah itu kita tambahkan lagi soal ketiga sama dengan trik yang pertama memilih tanda plus kali ini saya akan mengajarkan bapak ibu trik langsung mengopi semua soal dengan optionnya masuk ke aplikasi kuisis atau browser yang lagi terbuka saya pas di pertanyaan kemudian untuk semua pilihan jawaban saya potong ya cut oke ini ada ruang kosong harus dihilangkan atau tekan backspace atau ada keyboard ya supaya terlihat di atas juga ada ruang kosong ini tekan misalnya delete ya oke kemudian pilihan jawaban karena tadi saya sempat memotong pilihan jawaban yang sudah ada tinggal saya tempel aja di bagian A kemudian kembali memotong A nya saya hapus kemudian saya tempel lagi di pilihan jawaban kedua atau B B nya dihapus dipotong lagi bagian ketiga D nya dipotong kemudian bagian keempat nya atau pilihan jawaban D ya dilihat kunci jawabannya nomor tiga adalah kayu atau B beri kunci jawaban kemudian tentukan waktunya kembali disini saya memilih 45 detik simpan lagi ya saya tambahkan soal yang keempat masih dengan trik yang sama saya copy dipempel disitu di bagian pertanyaan kemudian kemudian jawabannya adalah gunung B nya pergunungan C nya bukit saya tempel disitu misalnya sorry ini oke bagian empat nya nah option nya saya hapus ini jangan ditampilkan karena nanti pada saat di uji option nya ini akan acak antara satu siswa dengan siswa yang lain pertanyaan keempat ini di cek kunci jawabannya lalu ditentukan kunci jawaban ya kemudian memilih misalnya 45 detik kemudian simpan oke pertanyaan berikut tadi saya sepakat bahwa akan membuat soal hanya 5 soal please atau tambah nah terima kasih 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 eleng selanjutnya There membuat soal terima kasih kemana terima kasih petang buatan saya kirik lagi jawab kunci jawabannya di centang waktunya disini saya memilih tidak корпus da ya ya oke kemudian saya memilih simpan nah ketika soal yang kita ketik sudah selesai di aplikasi kuisis ini kita boleh memilih kuis selesai atau finish kuis ya di sini ada tampilan menu yang yang wajib kita isi boleh kita tambahkan gambar di soal misalnya saya memasukkan foto misalnya boleh pakai foto kita atau apa yang bisa mempermudah kita dalam pencarian nanti ya saya mencoba foto jembatan kemudian pilihan bahasa ini kita pilih bahasa Indonesia ya supaya ketika soal ini yang muncul di HP siswa itu menggunakan bahasa Indonesia Nah kita pilih kelas soal ini berlaku untuk kelas berapa karena soal ini saya ambil dari kelas 6 maka hanya kelas 6 saja berarti 6-6 seperti itu kemudian simpan oke kalau tampilan seperti ini pilih lewati atau close ya soal kita sudah tersimpan boleh kita cek di my kuisis atau kuisis ku kuis ku nah ini bapak ibu ya soal yang baru diketik ini ada lima pertanyaan bermain nol kali artinya belum pernah di live berlaku untuk siswa kelas 6 ya ya ini waktu pembuatan ya di riwayatnya akan ditampilkan disini oleh pembuat nah kemudian ketika soal kita ada tampilan kotak merah bertulisan draft seperti contoh soal yang nomor tiga ini ya Nah seperti ini itu berarti soal kita belum lengkap kemungkinan di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dimasukkan kunci atau pilihan jawabannya atau belum ditentukan kunci jawaban ya biasanya seperti itu tapi kalau misalnya tidak muncul seperti ini ya tertulis draft sebagaimana soal yang baru dibuat tadi berarti soal ini sudah bisa kita uji atau kita live Oke Nah setelah soal kita dibuat ya kita ingin me live soal ini untuk siswa berarti posisi kita masih di kuisis ku atau kuis ku atau my kuisis lalu pilih soalnya klik nah disini akan mempermudah kita karena tadi kita menggunakan gambar ini ya gambar jembatan nah disini ada dua pilihan processing live bisa soal ini sebagai soal yang diuji secara langsung atau secara live ataukah soal ini akan menjadi pekerjaan rumah atau soal yang di dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan Oke kalau saya memilih game langsung atau permainan langsung nah disini juga kita ada pilihan apakah soal ini dilaksanakan atau dikerjakan secara tim oleh siswa ataukah secara siswa klasik siswa hanya menjawab tanpa harus login ya masuk ke akun kuisis ataukah kita memilih ini adalah sebuah uji coba tanpa harus diada nilainya yang muncul ya tetapi lebih baik kita memilih klasik yaitu siswa siswa tanpa harus masuk dengan akun ya cukup enterpin atau kodijen dikirim mereka langsung memilih enterpin memasukkan kodijen tersebut dan langsung bisa live soal-soal yang telah kita susun tadi ya dan disini juga ada kelebihannya langsung dianalisis hasil belajarnya dan nilainya bisa dilihat oke setelah kita memilih klasik kita bisa memilih tombol ini ya gantuan rumah ya eh akan muncul kode ini yang harus dibagikan kepada siswa ini adalah kode ID yang menjadi keharusan untuk bisa masuk menyelesaikan dengan soal-soal yang kita buat kode ini kita copy ya Oke kita copy soal kode ini dan kita bagikan kepada siswa jika soalnya di secara live dari rumah masing-masing berarti ini harus ada wadah untuk kita mengirim kode ini atau misalnya melalui WhatsApp ataukah grup-grup media sosial yang bisa terhubung langsung kita dengan siswa dan orangtuanya di rumah nah ya setelah kode dibagikan ke siswa maka siswa harus masuk ke aplikasi kuisis yang telah didownload melalui playstore tampilan masuknya seperti ini dia akan minta kode join selamat menikmati terima kasih terima kasih Halo oke bisa lihat kita oke tapi si Oke kalau muncul warna hijau berarti jawabannya benar dan di laptop kita juga akan terdeteksi Yahya Arief satu pertanyaan dijawab kalau hijau ini berarti benar saya mencoba menjawab yang salah Nah ada tampilan merah ini menunjukkan jawabannya salah oke nah disini siswa tidak perlu menekan tombol ataupun perintah dia akan pindah secara otomatis perhatikan gambar di atas gambar di atas termasuk penampakan Mari perhatikan soal ini ya soal ini tadi pada saat yang ngebutan soal ini berada pada soal nomor lima tetapi karena tadi di live secara acak maka soalnya disini berada pada posisi keempat ya itu kalau salah ya ya next kenampakan alam yang mempunyai puncak lembangan ya misalnya ini sembilan jenuh oke soalnya sudah selesai biar langsung skornya menunjukkan lalu bisa melihat nilainya disitu mereka bisa melihat ulang atau mengerjakan ulang ya oh demikian tutorial cara memanfaatkan aplikasi kuisis ya ya bahwa hasil akhirnya akan tampil seperti ini di layar dan di sini ada analisis hasil belajar yang bisa Bapak Ibu lihat ini karena siswanya cuman satu di analisis langsung jadi dapat memudahkan pekerjaan kita ini karena soalnya cuman lima maka yang tampil cuma sampai pertanyaan kelima aja tetapi ketika soal ini ada lebih dari lima maka akan berjejar terus memanjang soalnya ya ini hasil analisis hasil belajar kita juga dapat mendownload hasilnya atau resultnya dalam bentuk ini ya klik ini ya download result kita bisa mendownload dalam bentuk Excel ya sehingga bisa dijadikan bukti fisik ataupun Bapak Ibu yang membutuhkan hasil belajar secara print out jika muncul seperti ini Bapak Ibu klik tulisan klik di sini oke langsung open hasilnya akan diekspor dalam bentuk Excel nah demikian yang bisa saya sajikan sedikit panduan tentang penggunaan aplikasi kuisis mulai dari proses penginputan soal sampai pada pengujian soal dan analisis hasil belajar ya terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di video tutorial pemanfaatan aplikasi kuisis ini jangan lupa like dan subscribe channel ini sehingga kami dapat terus termotivasi untuk membuat video-video panduan dalam pemanfaatan aplikasi berbasis Android untuk pembelajaran demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat belajar